Intro Masih bersama saya Fahyunika dalam Kompas Kediri Saudara sebelum anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Terima kasih telah menonton Saudara, ciri khas bangunan pada era kerajaan tak hanya terdapat pada candi dan aneka peninggalan bersejarah lainnya Tetapi juga dapat dijumpai pada bangunan rumah ibadah seperti di gereja Santa Maria Lordes di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Gereja yang terkenal dengan nama pusarang tersebut didirikan dengan paduan konsep era kerajaan dan masa kini Bepergian ke suatu daerah tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke tempat wisatanya Tak terkecuali dengan Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang pernah menjadi bagian dari sejumlah kerajaan penting di Pulau Jawa Saudara, selain terkenal dengan sejarah kerajaan pada masa lampau, Kediri, Jawa Timur juga memiliki potensi wisata religi Salah satunya adalah gereja Poh Sarang Dan saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat ada apa saja ya di dalam area seluas 8 hektare itu Ikuti perjalanan saya Poh Sarang, nama sebuah desa sekaligus kawasan wisata religi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Tempat yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kediri ini memiliki sejumlah tempat ziarah bagi umat katolik Begitu memasuki kawasan ini bangunan gereja katolik Santa Maria Poh Sarang membuat saya kagum Gereja yang didirikan oleh John Walters dan Hendrikus McLeanpong pada 11 Juni 1936 ini Kental akan suasana kerajaan Majapahit pada masa lalu Hal ini terlihat dari desain pintu gerbang dan tembok keliling yang terbuat dari batu kali Sementara dari kejauhan gereja Poh Sarang ini mirip dengan perahu yang menempel pada sebuah bangunan menyerupai gunung Bangunan tersebut menggambarkan gunung Ararat Dimana perahu Nabi Nuh terdampar setelah Selamat menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton. Candi-candi zaman kerajaan Majapahit. Keunikannya itu mertahankan relip-relip yang ada di gereja pusaran itu. Ada lambang-lambang pengarang Injil, ada Bunda Maria, ada patung Yesus juga di sana, ada sejarah Yesus waktu di Kana, itu relip-relipnya ada di situ. Sementara itu di sekitar gereja induk terdapat Gua Maria Lourdes. Tiruan Gua Maria Lourdes di Perancis ini dirancang oleh AS Rusli dan Hari Widayanto. Di lokasi ini bila pada akhir pekan dan hari libur selalu dipadati pengunjung yang ingin sekadar mengabadikan gambar. Di resmikan pada 2 Mei 1998, gua ini dilengkapi patung Bunda Maria setinggi 3,5 meter, melebihi contoh aslinya di Perancis setinggi 1,75 meter. Tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit pengunjung saat melakukan wisata religi di Gua Maria Lourdes Posarang, Kediri. Pengunjung dapat memanjatkan doa salamaria dalam suasana yang penuh ketenangan. Selain memanjatkan doa secara pribadi dan menyalakan lilin, di Gua Maria Lourdes Posarang ini juga rutin digelar Misa Novena atau Doa 9 Kali sejak Oktober 1994 lalu. Biasanya Misa Novena dimulai pada bulan Oktober hingga Juni tahun berikutnya yang dilayani oleh paroki-paroki keuskupan Surabaya. Selain itu terdapat Misa Tirakatan setiap malam Jumat Legi yang merupakan inkulturasi atau memasukkan budaya Jawa dalam kehidupan kerohanian umat Katolik. Dalam acara-acara khusus seperti ini jumlah kehadiran pengunjung bisa meningkat hingga 2.000 orang dalam sehari. Saya mengucap syukur ya karena saya bisa dari Jakarta ke sini karena memang kerinduan saya bisa berdoa. Karena ini sama dengan di Lourdes patung ini. Saya juga pernah ke Lourdes jadi saya pernah lihat dan kangen gitu bisa lihat Bunda Mariannya itu sama banget sama di Lourdes. Saya baru lihat ya begitu suasananya begitu hening ya. Ya itu cocok sekali buat kita doa. Apalagi tadi kita jalan salib ya. Dengan suasana tenang ya hati yang damai rasanya gitu. Semua rasanya dapat suka cita. Masih di lokasi gereja terdapat 15 stasi atau perhendian jalan salib Bukit Golgota. Melalui prosesi jalan salib ini umat Katolik dapat berdoa mengenang Yesus yang disalib mati dan bangkit dari kubur untuk menebus dosa manusia. Pada peringatan Jumat Agung di replika Bukit Golgota lokasi jalan salib ini ratusan umat Katolik menjalankan prosesi jalan salib. Dimana pada setiap stasi umat Katolik memanjatkan doa dan renungan atas pengorbanan Yesus Kristus yang berjuang menebus dosa-dosa manusia. Saudara saat ini saya sedang berada di depan stasi ke-12 dari rangkaian jalan salib yang menceritakan tentang Yesus yang mati disalibkan. Nah jalan salib yang berada di kawasan Pusarang Kediri ini dibuat menyerupai jalan salib yang ada di kota Lourdes Perancis lengkap dengan patung-patung seukuran manusia sebanyak kurang lebih 100 buah. Luwana Yunaneva, Bramanda Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Fayunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.